Hai sesaat lagi anda akan menyaksikan kultum Ramadan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbiya mawala asyadu ala ila illallah tahulah syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh la nabi ya ba'dah Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dalam pengajian yang kita laksanakan pada subuh hari ini Menjelang subuh ini mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya bisa menjadi bekal dalam kita melaksanakan Ibadah kita dan menjalani bulan Ramadan yang kita cintai ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian para pemirsa yang dirahmati Allah Ibadah Ramadan itu merupakan salah satu diantara lima rukun iman Lima rukun Islam yaitu sahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan ibadah haji Seti masing-masing jenis ibadah ini punya keistimewaan sendiri-sendiri Sholat misalnya dilaksanakan tepat waktunya Kemudian haji harus dilaksanakan di tanah suci Kemudian zakat bentuknya harus harta atau benda Dan begitu seterusnya Tentang Ramadan ini keistimewaannya saya ingin menyebutkan mungkin dua atau tiga Yang pertama Ramadan itu dilaksanakan oleh orang di seluruh dunia dalam waktu yang sama Tidak ada satu ibadah pun yang seperti ini Tetapi dilaksanakan oleh seluruh dunia yang berbeda dengan yang lain Kemudian yang kedua yang istimewanya itu Apa ini Waktunya itu satu bulan penuh Satu bulan penuh itu yang kedua Yang ketiga bentuk ibadahnya Bentuk ibadah di bulan Ramadan itu Semuanya itu larangan Dilarang ini, dilarang makan dan minum Dilarang melakukan hubungan seksual dengan istri sendiri Kemudian dilarang meribah Dilarang marah dan sebagainya Bentuknya larangan-larangan Sementara kalau sholat kan disuruh ini, disuruh itu Kalau ini, dilarang ini, dilarang itu Apa yang dilarang itu? Sebagian besar yang berkaitan dengan nafsu Yang pertama yang dilarang itu adalah Adalah makan dan minum Kenapa kok dilarang kalau waktu siang di bulan Ramadan? Karena kalau kita terlalu memanjakan nafsu makan Itu fisik kita menjadi kuat Fisik kita menjadi segar Dan itu pasti akan berhubungan dengan Energi-energi yang kita miliki Kalau energi ini tidak dikendalikan Maka orang bisa menjadi liar Maka orang bisa menjadi penindas dan sebagainya Orang menjadi pemarah dan seterusnya Karena itu bersamaan dengan itu dikegang Pendekatan diri kepada Allah ditingkatkan Nah peningkatannya itu di dalam bidang spiritual Jadi nafsu itu ditekan Dikendalikan Pada saat yang sama Spiritualitas kita dinaikkan Begitu pula dengan hubungan dengan suami istri Itu kan biasanya disebut Nafsu seksual Kalau terus ini tidak dikendalikan Seperti yang terjadi zaman ini Di mana-mana orang itu mengumbar nafsunya Karena apa? Ini dimanjakan Baik nafsu makan dan seterusnya Tadi nafsu seksual juga dimanjakan Bahkan seakan-akan hari ini Dikompor-kompori gitu Dikompor-kompori Lihat ini, lihat ini, lihat ini Sehingga itu semuanya menjadi berkecamuk Kemudian tanpa bisa dikendalikan Karena spiritualitasnya tidak ditingkatkan Demikian juga dengan emosi Emosi itu nafsu Kalau emosi itu tidak dikendalikan Terus diumbar Orang menjadi pemarah Orang menjadi penindas dan seterusnya Nah yang tiga ini Contoh tiga ini dikendalikan Di bulan Ramadan Jangan marah Rasulullah kan mengatakan gitu Kalau ada yang mengejek kamu Lalu mencacimaki atau mencela Katakan kepada dia bahwa Ini so'imun Saya sedang berpuasa Itu bentuk dari pengendaliannya Nah karena itu maka Ketika ini dikendalikan Yang satunya ditingkatkan Spiritualitasnya ditingkatkan Maka spiritualitas inilah yang nanti akan Mengendalikan nafsu-nafsu Nafsu-nafsu yang tadi saya sebutkan Oleh karena itu terjadi keseimbangan Jika pengendalian seperti ini dilakukan satu bulan Dilakukan satu bulan Maka insya Allah itu menjadi bekal latihan kita Gitu Dengan kebiasaan satu bulan itu Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan Bisa diteruskan untuk pada bulan-bulan berikutnya Oleh karena itu Inti dari puasa Ramadan itu Itu tadi Mengendalikan nafsu Meningkatkan spiritualitas gitu Agar supaya spiritualitas kita ini Menjadi tinggi Bisa mengendalikan nafsu Bisa mengendalikan emosi kita Dan seterusnya Tidak seperti yang terjadi hari-hari biasa Kalau hari-hari biasa itu dilepaskan Baru makan sarapan Sudah ingin bakso Makan bakso makan siang Terus saja begitu Itu memanjakan namanya Nah bulan Ramadan tidak seperti itu Bulan Ramadan itu semuanya dikendalikan Sehingga yang meningkat itu Spiritualitasnya Dengan begitu Tidak terjadi apa yang jadi Apa itu Omongan anak-anak muda itu STMC ya Sholat terus Puasa apa Maksia jalan gitu Itu kan menunjukkan Ketidak terkendalikannya Nafsu Bahkan ketika Puasa pun Masih tetap Ngomongin orang Dan sebagainya Oleh karena itu Itulah pentingnya Bahwa Kaum Kaum mu'minin seperti kita ini Diwajibkan untuk berpuasa Mengendalikan nafsu kita Emosi kita Gairah-gairah rendah kita Ceraya dalam waktu yang sama Meningkatkan semua Nilai-nilai spiritualitas kita Mudah-mudahan Allah SWT Memberkai kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Kultum Ramadan Acara ini dipersembahkan oleh